Intro Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu Buat teman-teman semuanya, gimana hari lebarannya? Semoga lebaran dari teman-teman semuanya sangat menyenangkan ya Republik Kicau Nusantara juga ingin mengucapkan kepada teman-teman semuanya Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hidriyah Dan semoga di hari lebaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya Kita selalu dalam lindungan dan juga keberkaan Allah SWT Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai perawatan burung cuca ejo Yang sedang mengalami nyulam bulu Kebetulan pada hari ini, burung cuca ejo saya sedang mengalami nyulam bulu Yaitu rontoknya bulu-bulu helus yang akan berganti dengan bulu yang baru Buat teman-teman yang sudah biasa memelihara burung cuca ejo Pasti tidak kaget lagi dengan keadaan nyulam ini Karena saya yakin buat teman-teman pasti sudah biasa mengalaminya Nah di video kali ini, saya ingin berbagi tips perawatan burung cuca ejo yang sedang nyulam Agar bulu-bulunya cepat tumbuh dan cepat rapi kembali Oke dan sekarang kita langsung saja ke perawatannya Untuk perawatan sendiri yang perlu diperhatikan disini adalah kebersihan sangkar Usahakan setiap hari ala sangkarnya teman-teman cuci dan juga bersihkan Ini juga untuk menjaga kesehatan dari burung cuca ejo kita Yang berikutnya adalah penjemuran Untuk penjemuran dalam keadaan nyulam atau rontoknya bulu helus ini Kita tidak lakukan penjemuran dengan durasi yang lama Namun cukup lakukan penjemuran kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit saja Dan itu pun wajib menggunakan sinar matahari pagi Jadi buat teman-teman jangan menjemur burung cuca ejo yang sedang sulam Di keadaan siang hari ataupun panas pada sore hari Namun lakukan pada pagi hari Yaitu sekitar pukul 7 sampai dengan pukul 8 pagi Teman-teman bisa jemur burungnya sekitar 10 menit atau 15 menit setiap hari Kemudian yang berikutnya mandi Nah untuk mandi sendiri teman-teman bisa lakukan setiap hari Jadi pada keadaan sulam atau pergantian bulu helus ini Burung tetap bisa kita berikan mandi Untuk mandi sendiri usahakan tanpa paksaan Jadi disini wajib burungnya mandi sendiri Tidak boleh disemprot ya teman-teman Karena nanti bulunya akan rusak jika kita semprot Maka biarkan burungnya mandi dengan sendirinya Jadi teman-teman cukup sediakan cepuk mandinya yang agak besar Kemudian taruh saja di dalam sangkar dan biarkan burungnya mandi Kemudian untuk waktu mandinya sendiri bebas Teman-teman bisa lakukan pada pagi ataupun sore hari Untuk proses mandi ini lakukan setiap hari dan satu kali saja Jadi teman-teman tidak perlu memandikan pagi dan juga sore Cukup pagi atau sore saja dan lakukan secara konsisten setiap hari Mandi ini juga memiliki banyak manfaat sekali Salah satunya adalah mempercepat pertumbuhan bulu baru Kemudian berikutnya adalah menghilangkan ketombek Atau sisa lilin yang banyak menempel pada bulu-bulunya Kemudian perawatannya berikutnya adalah pemberian pakan Untuk pemberian pakan atau buah teman-teman bisa berikan dua jenis yang berbeda Atau selang-seling Contohnya seperti pemberian buah pisang dan juga papaya Kemudian untuk pemberiannya sendiri teman-teman selang-seling setiap dua hari sekali Jadi contohnya dua hari teman-teman berikan pisang Kemudian pada dua hari berikutnya teman-teman bisa ganti lagi dengan buah papaya Lakukan secara rutin dan ini akan sangat mempercepat sekali pertumbuhan bulu baru Dan akan membuat bulunya akan lebih bagus dan juga lebih rapi Jadi untuk pakan buahnya teman-teman lakukan saja selang-seling antara buah pisang dan juga buah papaya Berikutnya adalah pemberian EF atau extra fooding Untuk extra fooding sendiri teman-teman tidak perlu pangkas ya Namun tetap berikan extra fooding sesuai jumlah hariannya Atau teman-teman juga bisa tambahkan satu ekor lagi Contohnya jika teman-teman harian berikan tiga pagi dan juga tiga sore Maka teman-teman bisa naikkan satu ekor menjadi empat pagi dan juga empat sore Pemberian extra fooding ini juga sangat penting sekali dan juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bulu Karena saat pertumbuhan bulu baru ini burung membutuhkan asupan gisi yang lebih banyak dari biasanya Maka dari itu pemberian extra fooding wajib kita berikan setiap hari tanpa adanya pemangkasan Namun berikan sesuai jumlah harian atau naikkan satu ekor dari jumlah hariannya Kemudian yang terakhir adalah pengkrodongan atau pengkondisian burung di tempat yang nyaman Untuk pengkrodongan sendiri teman-teman bisa lakukan pada sore hari menjelang burung akan istirahat Jadi untuk pagi sampai sore harinya teman-teman bisa full up black Kemudian selain itu penempatannya juga harus diperhatikan Usahakan burung ditaruh di dalam ruangan yang tenang dan tidak terlalu dekat dengan burung yang lain Nah pada saat nyulam ini teman-teman juga bisa lakukan pemasteran Untuk menambah variasi lagu yang akan dibawakannya nanti Oke teman-teman jadi kurang lebih seperti itulah untuk perawatan burung cuca ijo yang sedang mengalami nyulam bulu Teman-teman bisa berikan perawatan ini setiap hari sampai burungnya nanti dalam keadaan normal lagi Atau semua bulunya sudah rapi Untuk burung cuca ijo saya ini sedang mengalami sulam yang agak banyak teman-teman Jadi pada bagian bulu welusnya itu banyak sekali yang copot Dan ini wajar terjadi dan memang sudah saatnya bulu-bulunya ini berganti dengan yang baru Karena bulunya sudah agak kusam Kemudian dari bulunya juga sudah kurang rapi Maka dari itu dia akan melakukan pergantian bulu baru Untuk membuat bulu-bulunya lebih bagus lagi Oke teman-teman jadi kurang lebih seperti itulah untuk video kali ini Semoga video ini dapat memberikan manfaat edukasi dan juga informasi untuk teman-teman semuanya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan salam kicau